Hola, saatnya kita update kabar-kabar terkini bersama aku Sharon Margrit di Narasi Pagi. Kurang dari 10 menit ke depan kita akan simak perkembangan berita soal Kim Son Ho yang lagi jadi trending topic di mana-mana. Selain itu ada juga kabar soal relawan Anis yang resmi deklarasi Capres 2024. Dan ada kabar menarik nih dari dunia sains soal transplantasi ginjal bagi ke manusia. Ini dia selengkapnya. Buat yang tergila-gila sama Hong Ban Jang sepertinya lagi patah hati berat nih. Soalnya aktor hometown cha-cha-cha Kim Son Ho sudah mengaku salah dan meminta maaf soal isu pemaksaan aborsi. Buat kalian yang masih bingung siapa Kim Son Ho, dia adalah pemeran Hong Ban Jang di drama Korea hometown cha-cha-cha yang baru saja kelar beberapa hari lalu dan menjadi salah satu series di Netflix yang populer. Gimana sih kasusnya? Berawal pada 17 Oktober kemarin, seorang anonim membagikan kisahnya di situs komunitas online Korea Nate Pan. Ia menyebut aktor berinisial K memaksanya melakukan aborsi. Kim Son Ho beralasan ia melakukannya karena harus membayar denda 900 juta won atau sekitar 10,8 miliar rupiah jika sampai punya anak. Kim Son Ho juga disebut melakukan gaslighting dan berkali-kali memanipulasi pasangannya. Setelah isu ini ramai berhari-hari, kemarin 20 Oktober 2021, Kim Son Ho mengakui pemberitaan yang melibatkan dirinya dan meminta maaf atas kelakuannya tersebut. Imbasnya, Kim Son Ho kini harus kehilangan beberapa endorsements, seperti Domino's Pizza Korea yang sudah menghapus foto Kim Son Ho di platform media sosial mereka. Kim Son Ho juga dikabarkan resmi hengkang dari Variety Show, Today's One Night Season keempat. By the way, kenapa masalah pemaksaan aborsi ini penting? Karena perempuan punya hak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Itu yang dinyatakan sama PBB. Ketika Kim Son Ho memaksa mantannya menggugurkan kandungan, itu adalah bentuk pelanggaran atas hak kesehatan reproduksi dan seksual perempuan. Heish, waspada ya girls, hati-hati. Nah buat para cowok, jangan abusive, gaslighting lah, manipulatif lah, apalagi melakukan kekerasan dan pemaksaan kayak gitu. Ada lagi nih yang kayaknya ancang-ancang buat 2024. Hmm, kemarin Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau yang disingkat ANIS, resmi deklarasi ANIS for President 2024. Koordinator deklarator ANIS, Laude Basir, mengatakan, ANIS Baswedan atau Gubernur DKI Jakarta yang baru saja mendapat rapor merah dari LBH Jakarta ini, telah berhasil memimpin Jakarta. Terbukti dari penghargaan yang didapat olehnya. Selain itu, kelompok relawan ANIS mengaku tak melapor ke ANIS soal deklarasi ini. Mengomentari aksi relawan ANIS, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indostrategic, Ahmad Khoirul Umam menilai deklarasi ini dilakukan untuk cek ombak. Nggak cuma kubu ANIS nih, beberapa nama emang seliweran di Bursa Capres 2024 dan saling mengais dukungan. Ketum Golkar, Air Langga Hartarto saja, bilang kalau Capres yang diusung partainya mesti menang. Hihihi, ini mah maksudnya dirinya sendiri dong ya yang mesti menang? Hmm, kalau rebutan kekuasaan mah emang heboh ya. Monggo aja sih, tapi jangan lupa persoalan-persoalan rakyat yang penting dan mendesak juga diselesaikan ya. Untuk yang pertama kalinya, para ilmuwan berhasil mentransplantasikan ginjal babi ke manusia tanpa adanya penolakan dari sistem imun penerimanya. Transplantasi yang dilakukan di NYU Langone Health, kota New York ini melibatkan penggunaan babi yang gennya telah diubah sehingga jaringannya tidak lagi mengandung sebuah molekul yang bisa memicu penolakan dengan cepat. Penerima ginjal tersebut adalah pasien yang mengalami brain dead atau mati otak dengan tanda-tanda disfungsi ginjal. Keluarganya menyetujui percobaan ini dilakukan sebelum ia dilepaskan dari life support atau peralatan bantuan hidup. Selama 3 hari, ginjal baru itu dilekatkan pada pembuluh darah pasien dan dipertahankan di luar tubuhnya agar peneliti bisa terus melakukan pemantauan. Hasilnya, ginjal baru itu bisa menghasilkan jumlah urin seperti yang diharapkan dari transplantasi ginjal manusia. Selain itu, tingkat kreatinin penerima juga kembali normal. Ya, sejak pandemi ini kita jadi makin sadar ya pentingnya ilmu kesehatan. Jadi happy ya setiap dengar berita perkembangan keilmuan medis. Tadi malam, Matan Ajo membahas isu yang juga ramai sejak hari minggu kemarin, yaitu soal bendera merah putih yang gak berkibar di Tomaskar. Buat Taufik Hidayat, kejadian ini seharusnya bisa diantisipasi. Bagi Taufik, bendera merah putih yang berkibar di ajang olahraga internasional identik dengan juara. Kalau udah juara dan bendera gak naik, pasti ada yang hilang. Karena bendera merah putih itu sangat identik dengan atlet yang memang juara. Nah, kemarin dimana kita lagi euforia, begitu saya juga nonton dari awal sampai akhir, kok ada yang kurang gitu kan. Which is itu bendera merah putih, di situ gak ada. Memang sebelumnya saya udah udah tahu juga gitu kan. Saya udah tahu juga bahwa ini akan ada sanksi dari wadah gitu. Cuma dikasih waktu berapa lama dan ternyata belum selesai. Akhirnya wadah memutuskan untuk mensangsi Indonesia. Menjadilah itu. Dan buat saya sangat kecewa. Gak gampang untuk menaikkan bendera ini. Tugas atlet itu hanya latihan bertanding memberikan yang terbaik buat bangsa ini. Juara dunia badminton tahun 2005 ini bahkan mempertanyakan kinerja lembaga anti-doping Indonesia atau LADI. Selama ini yang saya bertanya itu, kemana aja sih selama ini LADI ini? Kita masih jadi perbincangan, perdebatan. Sebenarnya ini kerjanya siapa? Harusnya sebelum-sebelumnya ya. Sudah mencegah juga. Mungkin dari LADI yang lama ke LADI yang baru. Kalau memang ke LADI yang baru masih menyimpan masalah, di situ kan ada Dewan. Dewan di situ beranggota. Kan ada assessment, ada deputy, ada yang lain. Nah jadi jangan hanya nama aja di situ, tapi juga harus ikut di dalam juga mengetahui permasalahannya di mana. Dan ini kan permasalahan bukan baru bulan lalu. Ini permasalahan sudah lama harusnya. Nah itu harusnya antisipasi. Tuh, udah dipertanyakan loh. Kita berharap LADI dan Kementora bisa segera berbenah supaya kejadian kemarin gak terulang lagi. Sekian dulu sarapan informasi pagi ini. Narasi pagi bakal baik lagi besok di waktu yang sama live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Oh iya, Playfest 2021 makin deket nih. Buat kamu yang mau nonton Isya Nasaraswati atau ngefans sama Reza Radian, langsung aja amanin tiketmu. Jangan sampai kehabisan. Buat info lengkapnya, cus cek di playfest.narasi.tv Buruan ya, abis ini langsung di cek. Oke, thank you teman-teman sudah bergabung pagi ini. Sehat, semangat semua. Bye-bye.